Sedangkan yang dilakukan oleh saudara M ini bukan kondisi yang terdesak dan overmarked, karena masih ada kesempatan untuk berpikir. Kisah peternak lawan pencuri malah jadi tersangka viral di media sosial. Hal itu dialami oleh Muhyani, peternak di Serang Banten. Ia ditetapkan tersangka oleh Kombes Pol Sofwan Hermanto, Kapolres Serang Kota. Sosok Kombes Pol Sofwan Hermanto pun kini banyak dicari setelah Muhyani ditetapkan sebagai tersangka setelah melakukan perlawanan kepada Waldi yang hendak mencuri tenaknya. Sofwan menjelaskan sebelum menetapkan Muhyani menjadi tersangka, penyidik telah memeriksa 8 saksi termasuk ahli pidana. Berdasarkan keterangan ahli pidana, perbuatan Muhyani menusuk pencuri kambing dinilai bukan sebagai upaya membela diri atau terancam keselamatannya. Menurut ahli pidana, bahwa kondisi terdesak, kondisi overmatch ini bisa dikategorikan untuk membela diri. Dalam arti bisa dipertimbangkan kondisinya, kata Sofwan. Sedangkan yang dilakukan oleh saudara M bukan kondisi yang terdesak dan overmatch sambung Sofwan. Seperti apa sosok Kombes Pol Sofwan Hermanto, Kapolres Serang Kota? Dilansir dari Tribun Banten, Kombes Pol Sofwan Hermanto resmi menjabat sebagai Kapolres Serang Kota menggantikan Kombes Pol Nugroho Arianto pada Senin 8 Mei 2023. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Serang Kota, Sofwan Hermanto menjabat sebagai Dirbin Mas Polda Banten. Diketahui, Sofwan Hermanto adalah seorang perwira menengah Polri. Dia lahir di Tembanggung, Jawa Tengah pada 24 Oktober 1977. Sofwan Hermanto merupakan lulusan dari Akademi Kepolisian. Dia menyelesaikan pendidikannya di Akpol pada tahun 1999. Di dalam Satuan Kepolisian, dia berpengalaman dalam bidang reserse. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara 2022, Kombes Pol Sofwan Hermanto tercatat memiliki harta senilai 3,6 bilion rupiah lebih.